Jadi penanganan covid ini dilakukan bukan oleh pemerintah saja, tapi gotong royong oleh semua masyarakat? Iya. Kami tidak akan mampu kalau hanya pemerintah saya tidak akan mampu. Karena bagaimanapun juga peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terus dari perwakilan perempuan pun juga sangat dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Menyampaikan juga ke masyarakat ya? Yang tadi yang paling berat adalah, terus terang kami tidak pernah punya gambaran bagaimana ini, corona itu akan seperti apa. Tapi akhirnya kami bagaimana bisa mengemas sebuah permasalahan ini sehingga tidak menjadi kepanikan di masyarakat. Bagaimana coba kami tidak bingung, orang yang biasa ngaji suruh di rumah. Biasa tahlilan ya, tahlilan itu tidak bisa setiap hari. Tahlilan itu kalau dibundakan atau jamiahan ya. Iya jamiahan. Jamiahan Seninan, Selasahan, Rabu, Kamisan, Jumat. Setiap hari ya? Setiap hari ada orang, mereka berkumpul jamiahan ngaji. Ini kebiasaan, pastinya baik ya? Iya betul. Lalu sesuai edaran dari perintah Kapolri dan Presiden, bagaimana untuk kerumunan-kerumunan ini, social distancing ini kan kerumunan ini tidak dilaksanakan. Nah bayangin kalau kita tidak bekerja sama dengan masyarakat, lantas... Langsung gitu ya, ngasih edaran, telut gitu. Kewerah oleh jamiahan ya, mereka pasti... Bubar ya, pasti bakal ada stretch gitu ya, gesekan antara pemerintah desa dengan masyarakat ya. Iya, alhamdulillah masyarakat desa bunda selama ini bisa bekerja sama dengan baik ya. Jadi, kami juga di pemerintahan bisa menjalankan sesuai instruksi Presiden. Jadi, masyarakat pun juga tetap menghormati semua keputusan-keputusan dari pemerintah. Ini Pak, pastikan COVID-19 ini banyak sekali menimbulkan dampak ya. Dampak positif, eh dampak negatif yang jelas ya. Nah, salah satu dampak atau beberapa dampak yang terjadi di desa bunda itu apa Pak? Ya, banyak sekali ya. Hampir seluruhnya terdampak. Cuman, dari permasalahan di desa bunda sendiri yang paling, paling, yang paling ya utama. Mungkin juga semuanya ya, tapi kalau, maksudnya mungkin juga semua desa ya. Tapi kalau di bunda, kami bisa simpulkan karena sekarang sekolah diliburkan. Iya, betul. Kemudian, sekarang orang-orang yang pada berantau juga dipulangkan. Pulangkan. Yang dipondok suruh. Pondok juga berpulangkan. Sementara warga desa kami itu 30% pedagang. Iya. 30% guru. Nah, kemudian dari sisanya itu 20%nya buruh, sisanya petani. Nah, dari sisa yang petani 20%, ini hanya ini yang hari ini bisa berdaki. Bisa berkegiatan. Berkegiatan. Memang petani ini kan betul. Petani tetap ke sawah, ke ladang ya. Iya. Kalau guru. Tapi saya nggak tahu juga ya hasil tani-nya apakah ada dampak juga atau tidak. Yang pasti pedagang sekolahan pada tutupnya, biasanya dagang di dekat sekolahan juga pada nganggur. Besantren juga. Terus yang biasa disantrinya. Santrinya pada pulang juga sekarang nggak pada berdagang. Iya, mungkin yang rumahnya dijadikan tempat, apa namanya, tempat kos mungkin ya. Kalau sekarang nggak boleh. Oh, iya, iya. Iya, karena apa namanya, yang banyak kan mereka pada dagang di depan, apa kan, dekat pesantrennya ya. Di depan sekolahan. Ya, itu yang pasti berdampak banget ya. Karena kan santrinya hampir ribuan ya. Ribuan kan, ribuan. Dan belum lagi guru-gurunya. Guru-gurunya yang harus mengajar di situ kan. Iya, lah ini makanya, ini dampak ekonomi yang paling kerasa di desa bunda adalah dampak ekonomi. Banyak kami terus berpikir kelas bagaimana, apa namanya, permasalahan COVID ini, dalam tanda kutip ekonomi, ini betul-betul bisa kita atasi seperti apa gitu. Betul, nah ini kan denger-denger nih Pak, kan dulu ada pembuatan, apa namanya, program padat karya nih Pak. Nah, pembuatan padat karya ini kan pasti bisa jadi dong, ini jadi solusi bagi pengangguran atau bagi perekonomian yang ada di desa bunda. Itu gimana Pak, kelanjutannya di masa pandemi seperti ini Pak? Padat karya ini kan memang amanah dari peraturan menteri desa ya. Baik yang di nomor 6, mohon maaf, baik yang nomor 11 tahun 2019 yang dirubah menjadi nomor 6 tahun 2020, itu tetap prioritas penggunaan dana desa itu salah satunya adalah padat karya. Tapi hanya, memang kami kemarin sempat-sempat sudah mewacanakan atau sudah mengonsep bagaimana padat karya ini bisa dilaksanakan di desa bunda, dalam periode tahap dana desa pertama, kami sudah sempat sedikit mengonsep ya, bukan sedikit malah banyak. Banyak ya untuk keluarga. Sudah mencatat. Sudah diplot-plotin, ya ini untuk ini, untuk ini gitu ya. Bahkan gambar aja sudah kami buat untuk pekerjaannya. Pencatatan-pencatatan dari orang penggunaan-penggunaan yang terdampak COVID-19 ini juga sudah kami laksanakan. Tapi sesuai dengan perubahan peraturan menteri keuangan nomor 40, bahwa prioritas dana desa tahap 1. Karena dana desa itu kan ada 3 tahap, mas, pencairannya. Tahap 1 40%, tahap 2 40%, baru yang tahap 3 adalah 20%. Tahap 1, pencairan tahap 1 yang 40% ini untuk bunyinya dari peraturan menteri keuangan tadi, yang untuk tahap 1 ini adalah diprioriteskan untuk BLT desa. Kemudian, padat karya tunai yang tadinya sudah kita persiapkan, saya rasa ini mungkin tetap akan dilaksanakan, hanya tidak dilaksanakan di tahap 1, mungkin di tahap 2 atau di tahap 3. Oh, berarti masih ada, cuma ini dialihkan dulu sesuai dengan? Saya rasa padat karya tunai itu tidak, apa ya, permasalahan yang memang harus ada di desa, mas. Iya, betul ya. Jadi, dari mulai saya menjabat, swak lola ini sudah kami laksanakan. Oh, seperti itu. Jadi, intinya adalah membeli material di desa, menggunakan tenaga desa, ini yang dinamakan padat karya. Padat karya swak lola itu tadi. Swak lola, iya. Oh, iya, betul. Jadi, ini jadi suatu yang luar biasa ya, obrolan ini. Jadi, tadinya kita mau ngobrol-ngobrol santai, cuma jadi serius, karena ini emang... Ini berasa kayak anu ya, kayak spesial COVID-19. Iya, iya. Padahal kita kan tadinya second easy corner ini adalah ngobrol-ngobrol santai aja tentang segala macam hal. Tapi karena ini kebetulan doi jadi seorang kepala desa, ya kita ulik-ulik sedikit lah ya. Karena kita kan pengen tahu, saya. Betul, betul. Ya, intinya kan hari ini kita sedang menghadapi tren, di mana tren ini namanya COVID-19. Ya, makanya kemarin ada hari pendidikan nasional juga, kita belajar dari COVID-19. Luar biasa. Ini menjadi pembelajaran yang luar biasa ya, Pak. Sangat luar biasa. Yang terutama bagi saya ya, bagaimana saya kan satu tahun aja belum benar menjadi kepala desa. Iya, betul. Kita langsung menghadapi situasi yang sangat rumit seperti ini. Iya, iya. Rumit sekali, tapi insya Allah lah berdasar ke apa? Atas dasar kerjasama dengan masyarakat. Dan berbagai macam pihak ya. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden ya, bahwa kita ini negara kuat dan pasti kuat. Menghadapi ini ya. Pasti bisa menghadapi ini. Ya, betul banget. Apalagi lurahnya itu muda itu, palah desanya itu muda. Pasti lebih selibak-selibiknya itu lebih kencang. Harusnya seperti ini. Menjadi salah satu percontohan agar desa-desa lain juga melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Seperti itu. Jadi ini pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ini aku ada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kalau misalkan kita, ini dadak ya aku karena pemikiran, ah sakit nasi corner nih. Kita udah pernah bikin, rencanain, tapi lama banget. Ini karena lagi pandemi dan kita lagi stay at home di rumah aja. Kita gak ngapa-ngapain. Akhirnya jadi kepikiran nih, Mas. Ya, jadi gabut banget ya, Mas. Ya, gabut ya. Karena kita harus merubah kebiasaan. Kebiasaan. Mungkin ini jadi salah satu kebiasaan baru mungkin setelah ini ya. Setelah pandemi ini ya. Iya, ya pasti. Tapi mudah-mudahan pandemi segera berakhirlah. Berakhir ya, benar-benar. Nah ini lanjut nih, Mas. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bagaimana nih Pak, ini kan kemarin sempet rame banget di, apa ya namanya, di media masa ya, di media sosial. Bahkan di ini bumi aja juga rame banget. Ada rumah yang ditulisin PKH gede banget gitu kan. Ini pasti sensitif banget nih. Aku juga menanyakan ini pasti sensitif banget. Pendapat Bapak nih tentang BLT dari pemerintah itu gimana Pak? Saya rasa gini ya, mengenai fenomena PKH, bahwa, Memang terkadang ini, jadi sebatas pengetahuan saya, Ada kayak semacam kesalahan dalam input data, bukan salah pada inputannya ya, tapi, Jadi, pernah dilaksanakan, dilakukan pendataan, dulu tahun 2005 kalau tidak pernah, baru kemudian... Belum ada pemutahiran mungkin ya? Iya, belum ada pemutahiran. Sebenarnya kan sudah dilaksanakan verifikasi validasi dari tahun ke tahun, bahkan tahun 2019 juga sama. Nah, data yang hari ini masih terpakai, itu data-data yang waktu itu sempat, Apa, datanya menggunakan, belum, ya intinya belum ada pemutahiran data lah. Iya, jadi data lama dibikin, masih dipakainya hingga sekarang, akhirnya jadi banyak orang yang rancu terjadi pada pindu ya. Rumahnya gede, dapat bantuan itu. Juga orang ini, dulu pada waktu didata, belum punya rumah segede ini. Iya, mungkin gara-gara ada BLT ini. Jadi ini jadi, jadi gini loh kalau, Berarti, pemerintah sukses melakukan BLT ini. Akhirnya jadi punya rumah gede, cuman sayangnya, belum, ini belum didata di pemutahiran. Iya, jadi gini mas, memang banyak yang salah paham ya, tentang, kita bedakan dulu antara PKH dengan BLT. Iya. Sampai jumpa di video selanjutnya.